Untuk ruang rupa, ketika kami ditawarkan untuk bahkan mengajukan sebuah proposal untuk dokumenta, itu yang kami pikirkan emang karena pekerjaan kita pun banyak di sini, dengan atau tanpa dokumenta, jangan sampai dokumenta itu hanya menambah beban pekerjaan, cuman bagaimana kita bisa menggunakan institusi dan platform seperti dokumenta untuk membuat lebih besar lagi apa yang sudah kita kerjakan juga di sini. Jadi harapannya adalah sebenarnya mendukung apa yang sudah kami kerjakan dan membuatnya dalam skala lebih besar. Bekerja bersama, bagaimana posisi pemimpin bisa diganti-ganti, bekerja sebagai sebuah organisme tanpa struktur yang selalu jelas, itu sebenarnya kami selalu melakukan itu. Bagaimana membuat itu menjadi sebuah praktek yang satu planet gitu. Karena dokumenta kan fokusnya sebenarnya adalah dunia ini. Aset yang misalnya kami punya setelah 19 tahun, pertama teman-teman pasti di berbagai bagian dunia, pastinya Indonesia paling banyak, cuman karena kami di sini setiap hari kurang lebih, cuman aset itu, teman-teman itu dan sensibilitas yang kita bangun bersama dari Jakarta, itu sangat produksi Jakarta soalnya. Bekerja sama dengan dokumenta sebenarnya bisa jadi menarik, walaupun memang tantangannya juga besar. Terutama berbagi konsentrasi sama PR kita yang masih terus kita kerjakan di sini. Sejarahnya ruang rupa itu tahun 2000 didirikan sama enam orang. Enam orang ini kuliahnya satu berbeda, yang lainnya sama. Awalnya itu dari pertemanan sebenarnya. Lalu kemudian mereka diskusi, maka terbentuklah ruang rupa itu. Dengan berbagai macam tujuan, salah satunya menjadi ruang, ruang seni untuk berkarya gitu. Kemudian anak-anak ruang rupa ini bikin program-program, pameran, terus diskusi, pemutaran film, ketemu teman-teman lain gitu ya. Jadi kayak dari masyarakat umum juga gitu. Kemudian baru di situ dimulai mencari funding. Tentunya untuk membiayai kegiatan-kegiatan atau program-program ini. Perjalanan itu pun up and down sebenarnya. Bayangin aja dari 2000 sampai ke 2019, 19 tahun itu up and down banget gitu. Tentunya itu sangat panjang ya, untuk bisa sustain sampai 19 tahun gitu. Karena dari cari dana bersama, terus kemudian orang yang come and go, datang, terus ngilang, terus apa segala macem. Di tengah-tengah perjalanan itu muncullah ide-ide menarik dari teman-teman, eh kita bikin program aja. Dari bertemunya orang-orang ini, bikin program yang berbagai macam ini, mahasiswa, praktisi, umum, dan sebagainya. Ini tidak hanya khusus buat para seniman aja sebenarnya. Karena banyak program-program yang dibikin, seperti anak mahasiswa dibikinin programnya Jakarta 32. sejakarta. Lalu kemudian anak-anak mahasiswa ini berkumpul, untuk kemudian submit karya, kemudian dikurasi sama seniman-seniman, lalu kemudian dibuatkan pamerannya. Lalu ada program Oke Video. Ini udah internasional, jadi seni media. Karena kita tuh senengannya tuh ngumpul. Senengannya ngumpul dengan komunitas-komunitas di luar Jakarta, bahkan sampai ke luar negeri juga. Maka kemudian muncullah ekosistem itu tadi, ide untuk bekerja bersama. Bikin kerja bareng, pameran, lalu bisa bermanfaat buat semua gitu, buat di lingkungan sekitarnya, apa-apa gitu. Lalu muncullah ekosistem ini. Di ekosistem ini ada ruang rupa, terus ada serum, sama grafis Huruhara. Nah, ini yang masih bekerja bersama sampai sekarang di ekosistem kita. Lalu kemudian kita dapat kesempatan untuk pindah ke Jagakarsa ini, dan kita semuanya ngumpul di sini. Kayak ada Art Collective Compound, itu ACC yang terdiri dari galeri-galeri di Good School ini. Ini namanya sekarang jadi Good School ya. Good School Ekosistem. Nah, di ACC ini, Art Collective Compound ini ada Galeri Oke Video, ada Jakarta 32, ada Ruru Gallery, Ruru Kids, yang fokus ke anak-anak. Terus ada jualannya juga, Ruru Shop, Merchandise Artis gitu, terus ada Ruru Radio, dan Perpustakaan. Serum Gallery, sama grafis Huruhara. Lalu di sebelah kita itu juga ada namanya Good Side. Good Side itu juga punya Good School, tapi dia lebih umum. Jadi ada teman-teman yang, jadi itu disewakan untuk umum, lalu ada teman-teman yang di sana dijadikan studio, atau dijadikan library juga, ya kan, dijadikan library. Jadi sebenarnya ini pusat distribusi pengetahuan. Jadi apapun kalau bisa, nggak hanya semua melulu tentang ilmu seni aja, tapi bisa juga diadakan workshop untuk ibu-ibu di sekitar sini, atau anak-anak di sekitar sini. Lalu kami biasa bekerja secara organik. Organik maksudnya, ya secara redaksionalnya tentu ada direktur, keuangan, manajer, semua memang ada. Tapi kamu kemudian lalu mengambil peran masing-masing bekerja sama. Semuanya punya peran gitu, untuk ngebentuk sesuatu yang bisa. Karena nggak bisa kerja sendirian juga, kecuali memang, memang ada proyek sendiri-sendiri, secara seniman personal gitu, ya memang itu di luar begitu. Tapi ketika bersama-sama, maka kami akan terbiasa lalu bekerja seperti itu gitu. Terima kasih.